Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansarullah resmi melantik Hendri Septa sebagai Wali Kota Padang dan bersamaan pelantikan penjabat PJ Bupati Solo Heri Nofriardi di Auditorium Gubernur Sumatera Barat. Pada pelantikan yang berlangsung sesuai protokol kesehatan COVID-19 itu juga dihadiri Wakil Gubernur Audi Joynaldi. Selain itu juga diikuti para pejabat di tingkat nasional. Sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yakni dalam Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No. 9 tahun 2015 apabila kepala daerah berhalangan tetap seperti meninggal dunia, permintaan sendiri atau diberhentikan yang berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap maka dilakukan pengisian jabatan kepala daerah. Dalam hal ini pengisian jabatan Wali Kota Padang digantikan oleh Wakil Wali Kota Padang Hendri Septa dan termasuk dengan PJ Bupati Solo yang sekarang masih menunggu Bupati definitif dilantik. Hendri Septa akhirnya resmi menjabat Wali Kota Padang secara definitif untuk sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024. Pengambilan sumpah jabatan dilakukan secara resmi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyildi Ansarullah di Auditorium Gubernur. Pelantikan ditandai dengan pembacaan surat keputusan dari Gubernur Sumatera Barat Mahyildi yang dilanjutkan dengan penandatanganan naskah pelantikan serta fakta integritas dari Wali Kota yang dilantik. Di kesempatan itu juga dilakukan pelantikan bagi Nyonya Geni Putrindra Hendri Septa sebagai Ketua TPPKK Kota Padang dan juga Ketua Dekranasda Kota Padang untuk sisa masa jabatan 2019 hingga 2024. Pelantikan dilakukan oleh Nyonya Herneli Mahyildi selaku Ketua TPPKK dan juga Ketua Dekranasda Sumbar. Dalam pelantikan tersebut juga bersamaan dengan pelantikan bagi penjabat PJ Bupati Solo Herino Friardi. Seperti yang diketahui Hendri Septa sebelumnya menjabat sebagai Wakil Wali Kota Padang berpasangan dengan Mahyildi selaku Wali Kota Padang untuk masa jabatan periode 2019 hingga 2024. Namun, mengingat Mahyildi telah resmi menjabat sebagai Gubernur Sumbar untuk periode 2021-2024 terhitung per 25 Februari 2021 lalu, maka politisi asal Partai Amanat Nasional itu pun secara otomatis menempati posisi Wali Kota Padang hingga sisa masa jabatan periode 2019 hingga 2024. Keluarga, kolega, kawan, dan masyarakat Kota Padang yang telah mendoakan kami, sehingga Alhamdulillah hari ini tanggal 7 April 2021 telah dilantik menjadi Wali Kota Padang oleh Bapak Gubernur Provinsi Sumatera Barat. Dan tentu saya mulai hari ini akan kerja keras untuk menjalankan semua visi-misi dan perugul-perugul yang telah kami janjikan kepada masyarakat dan khususnya. Dan itu akan kami lakukan secara terukur dan akan kami sampaikan kepada masyarakat capaian-capaian yang telah kami lakukan. Dan tentu sekali lagi mohon doa restu dan kerjasama semua pihak, semua elemen dari warga masyarakat Kota Padang untuk bersama-sama kita membangun Kota Padang yang tercinta. Kau untuk wakilnya, siapa Pak? Pertama saya akan coba memantapkan pelayanan publik di Capil. Saya berharap masyarakat tidak lagi merasa kecewa dan lain-lainnya karena pelayanan yang kurang memuaskan saya akan dipastikan seolah-olah kita bisa berubah. Dari Padang, Sumatera Barat, Tim Ainews melaporkan.